Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, bertemu kembali kita dalam mata kuliah pengantar ekonomika. Pada pertemuan ke-13 kali ini kita akan membahas tentang tabungan dan investasi. Walaupun pembahasan kali ini memang berkaitan dengan tabungan dan investasi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tabungan dan investasi. Sedikit saya akan ulas tentang tabungan dan investasi. Tema pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang konsep konsumsi, tabungan, dan investasi. Fungsi konsumsi dan tabungan, konsep APC, MPC, dan APS dan MPS. Faktor penentu konsumsi dan tabungan, investasi, dan faktor penentunya. Kita akan membahas tentang konsep pengertian dan hubungannya antara tabungan, konsumsi, dan investasi. Saya akan membahas tentang tabungan investasi terlebih dahulu. Investasi yang lajim disebut dengan istilah penanam modal atau pembentukan modal ini merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Jadi istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Padahalannya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah harus perlu didepresiasikan dalam prakteknya. Dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu dapat digolongkan sebagai investasi meliputi pengeluaran pembelanjaan yaitu pertama itu pembelian berbagai jenis barang modal. Contohnya itu mesin, peralatan produksi lainnya, produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Kedua pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal misalnya. Penggunaan kantor, penggunaan pabrik, kemudian penambahan nilai stok barang sebelum dijual. Atau bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi. Jadi jumlah dari ketiga jenis komponen investasi itu dinamakan investasi bruto. Itu meliputi investasi untuk menambah kemampuan produksi dalam perekonomian dan mengganti barang yang sudah didepresiasikan. Investasi dalam jenis-jenisnya bisa investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan. Yang mencakup investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran untuk pembelian pabrik. Mesin, peralatan produksi, pembangunan. Jadi karena ada hal karena daya tahan modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, ini seringkali investasi disebut investasi dalam bentuk harga tetap atau fixed investment. Di Indonesia istilah yang setara dengan fixed investment ini adalah pembentukan modal tetap domestik bruto. Ada juga investasi persediaan. Perusahaan sering memproduksi barang lebih banyak daripada target penjualan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Tentu saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan dan keuntungan. Persediaan barang tersebut dikatakan sebagai investasi yang direncanakan atau investasi yang diinginkan karena telah direncanakan. Selain barang jadi, investasi dapat juga dilakukan dalam bentuk persediaan barang laku dan setengah jadi. Kemudian fungsi investasi, menurut fungsi investasi atau kurva investasi yang terjajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi dan fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisa makroekonomi, biasanya misalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonom. Itu dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam jangka panjang, seperti tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan dipoleh, tingkat bunga, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan, dan keuntungan yang dipoleh. Kriteria investasi ya. Kriteria investasi ini sangat bermanfaat dalam melakukan pengukuran manfaat atau keuntungan yang akan dipoleh jika melakukan investasi terhadap suatu usaha. Ya banyak orang menanggung rugi karena serampangan dalam melakukan perhitungan atau ubatan tidak mengukur lebih dahulu tingkat diabilitas dan share COVID serta memanage risiko ketika ia melakukan investasi. Ada banyak kriteria investasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat investasi. Di mana kriteria tersebut dapat membantu untuk melihat apakah investasi tersebut dapat memungkinkan dan menguntungkan atau tidak. Jadi harus dijelaskan, harus tahu bahwa kriteria investasi merupakan suatu metode analisis yang dipakai untuk memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan kemampatan yang akan dipoleh selama investasi tersebut dilakukan. Nah untuk mengukur atau menilai investasi yang akan atau telah terjadi terdapat beberapa kriteria. Ini biasa dilihat di ekonomi teknik. Adaya itu seperti pertama yang disebut NPV atau Net Present Value. Ini sering diartikan sebagai nilai bersih sekarang. NPV dari suatu proyek atau bagasan usaha merupakan nilai sekarang atau present value dari sedisi antara benefit dengan cost pada discount rate tertentu. NPV merupakan kelebihan benefit atau manfaat dibanding dengan biaya. perhitungan dengan menggunakan nilai nominal dapat keliru sebab tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. untuk membuat lebih akurat maka nilai sekarang di diskontokan keuntungan dari menggunakan metode diskonto adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. selisih nilai yang disebut Net Present Value suatu proposal investasi akan diterima jika NPV-nya itu di atas 0. Kenapa? Karena nilai sekarang dari penerimaan total lebih besar daripada nilai sekarang dari biaya total. jadi kalau kita berbicara tentang indikator NPV jika dia NPV di atas 0 lebih besar dari 0 maksudnya positif maka proyek layak untuk dilaksanakan. atau jika NPV di bawah 0 atau negatif maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. kedua itu ada namanya yang terkait dari kriteria investasi dapat dihitung dengan Net Benefit Cost Ratio atau B4C ini di dalam ekonomi teknik sering kita carakan ini NPV adalah perbandingan antara jumlah NPV atau Net Present Value positif dengan jumlah NPV negatif. Net B4C ini menunjukkan gambaran berapa kali dipat mempahat yang diperoleh dari biaya atau kos yang dikeluarkan. Jika NB4C di atas 1 maka proyek atau gagasan usaha yang akan dikirikan itu layak untuk dilaksanakan. demikian juga sebaliknya apabila B4C lebih kecil dari 1 maka proyek atau gagasan usaha yang akan dikirikan tidak layak untuk dilaksanakan. B4C rasio mengukur mana yang lebih besar? biaya yang dikeluarkan dibanding hasil yang diperoleh. biaya yang dikeluarkan dinotasikan dengan C atau cost output yang dihasilkan dinotasikan dengan B atau benefit jadi keputusan menerima atau menolak proposal investasi dapat dilakukan dengan melihat nilai B4C jadi indikatornya B4C di atas 1 maka proyek layak B4C kurang dari 1 maka proyek tidak layak nah ketiga itu bisa kita lihat atau menghitung investasi dengan payback prior payback prior merupakan jangka waktu prior day yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lebih impas jika waktu yang dibutuhkan makin pendek proposal investasi dianggap makin baik kendatipun demikian kita harus berhati-hati menafsirkan criteria payback prior ini ya sebab ada investasi yang baru menguntungkan dalam jangka panjang contoh atau maksudnya di atas 5 tahun makin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi proyek maka proyek semakin baik jadi perhitungan payback belum memperhatikan time value of money nah terus ada lagi keempat itu IRR atau internal rate of return internal rate of return adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0 keputusan menerima atau menolak percana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan jika saat NPV sama dengan 0 nilai IRR sama dengan 12% maka tingkat pengembalian investasi adalah 12% jadi keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan jika investasi yang diinginkan adalah 15% maka IRR hanya 12% proposal investasi ditolak begitu juga sebaliknya baik saya akan bicarakan tentang perbedaan tabungan dan investasi nah disini kan kita sudah lihat bahwasannya konsep konsumsi tabungan dan investasi tadi saya berbicara dengan tentang investasi nah ini coba kita bicarakan tentang perbedaannya tabungan dan investasi merupakan dua hal yang berbeda namun di dalam masyarakat terkadang masih diartikan sama tabungan, investasi ya investasi adalah segala macam usaha yang dilakukan seorang atau seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya sedangkan tabungan lebih ke arah proses menyimpan sebagian hasil pendapatan yang disimpan atau disisikan untuk kepentingan di masa yang akan datang walaupun pada prakteknya menabung bisa meningkatkan nilai aset aset kita dalam bentuk tambahan bunga jadi penambahan tabungan lebih ke arah mengamankan uang kita dengan risiko yang nyaris tak ada sedangkan investasi lebih ke arah menaikkan nilai tambah dengan segala risiko yang ada di dalamnya lain itu untuk lebih jelas bisa kita lihat perbedaannya pertama karakteristik produk tabungan tabungan merupakan produk bank yang paling populer dan paling dikenal masa beberapa ciri dari tabungan yaitu pertama untuk jatah pendek atau berjaga-jaga kedua pertumbuhan nilai aset sangat lambat ketiga minim resiko hampir tidak ada se-resiko jadi kalau kita lihat menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan itu tabungan adalah simpanan yang menarik sorry tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai persyaratan tertentu yang telah disepakati tapi tidak dapat ditarik dengan cek bilet kiro atau alat lainnya yang disamakan dengan itu walaupun tujuan menabung di bank adalah untuk menisihkan sebagian hasil pendapatan yaitu nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan dan sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha secara individu maupun telompok kedua sarana yang dapat digunakan untuk penarikan uang di tabungan jadi uang yang ada di dalam tabungan bisa ditarik dengan menggunakan apa? buku tabungan, klip penarikan, kartu ATM andungan tunai mandiri maksudnya ya serta sarana lainnya seperti formulir password, internet banking, mobil banking dan sebagainya tiga perhitungan bunga tabungan ruang yang disimpan di dalam tabungan akan mendapatkan bunga setiap priode tertentu jadi cara perhitungan bunga itu ada tiga metode yaitu metode perhitungan bunga selalu terhentak ini besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun misalnya bunga dalam bulan Mei ya itu misalnya 12% dikali 31 bagi 365 hari yang kali saldo terendah bulan Mei itu jadi tergantung bunganya pada bulan kemudian perhitungan bunga itu dengan metode perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut ketiga itu adalah metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian ini bunga dihitung dari saldo harian bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan mengembalakan hasil perhitungan bunga setiap harinya keempat tadi selain perbedaannya perbedaan keempat maksudnya perbedaan keempat itu tabungan produk bank yang paling populer itu menabung di bank menjadi pilihan utama masyarakat saat ini berbeda dengan cara menabung pada zaman dahulu yang cukup menyimpan uang di rumah baik disimpan pada jaringan maupun di bawah bantal atau kasur jadi pergeseran pola menabung tersebut telah membantu mengembangkan bisnis perbankan tabungan tabungan menjadi produk yang paling populer di masyarakat dibanding deposito dan giro karena beberapa faktor ya faktornya pertama persyaratan yang lebih mudah cukup mengisi aplikasi dan melampirkan identitas diri storan dana awal tabungannya relatif kecil fasilitas yang ditawarkan bank cukup menarik seperti kemudahan transaksi asuransi dan program berhadiah tapi kelemahan produk tabungan adalah tingkat suku bunga tabungan yang relatif kecil dibanding tingkat suku bunga deposito atau giro bahkan bagi nasabah yang memiliki saldo terbatas sungai tabungan yang diperoleh lebih rendah dibanding potongan biaya administrasi atau pajak ya jadi sehingga saldo nasabah akan terus berkurang akibat beberapa potongan tersebut bisa saja dalam gas-gas terpentu tabungannya habis karena membiayai biaya bunga yang ada biaya maintenance pada ATM tersebut kelima menggunakan produk investasi investasi ya jenis investasi ada namanya real investasi finansial investasi jadi investasi terbagi dua ada real investasi ada finansial investasi real investasi yaitu investasi sejumlah dana pada aset yang berwujud seperti tanah emas bangunan dan sebagainya itu real investasi kalau finansial investasi itu aset finansial seperti deposito, saham, publikasi, dan sebagainya perbedaan investasi real dan investasi non-real investasi real dan non-real biasa dilihat dari wujud aset yang diinvestasikan apakah wujud fisiknya terlihat atau hanya dalam menutup surat berharga untuk memudahkan pemahaman kita ini kita bisa lihat diantara keduanya dari sisi satu aset aset investasi real dapat dirasakan atau dilihat keberadaannya baik itu tampilan ukuran maupun fisiknya kedua perantara atau broker investasi real tidak ada perantara atau broker karena pemilik aset menjadi perantara untuk dirinya sendiri tidak ada perantara dan cuma keputusan di tangan pemilik aset ketiga saya kepercayaan investasi real tidak terlalu mementingkan tiket kepercayaan namun berbeda dengan investasi finansial yang sangat membutuhkan tingkat kepercayaan karena melibatkan profesi berstandar tertentu sehingga kalau kita lihat dari konsep dan pengertian tadi kalau dia konsumsi ya pasti kegiatan yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau utility barang ya tambungan investasi dan konsumsi itu memang harus harus secara dimana kita bisa dapat mengkonsumsi bisa dapat lakukan kegiatan atau konsumsi suatu barang atau jasa dikarenakan investasi dan tabungan ada dua konsep dalam konsumsi barang atau jasa yaitu konsep di dalam tabungan dan konsumsi dalam investasi nah konsep konsumsi di dalam perekonomian yaitu tabungan dan investasi itu ya bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan utility atau meningkatkan aset pada suatu atau pada seseorang atau perusahaan berbeda dengan konsumsi yang wajib kita keluarkan seperti konsumsi pribadi primer, sekunder, dan kersiar baik ini untuk mpc atau machine property to consume adalah perubahan konsumsi sebagai akibat perubahan disposable income dalam bentuk rumus mpc yaitu delta c kuat delta gd nah kemudian apc atau average property to save adalah total tabungan dibagi dengan disposable income oke dalam bentuknya ya tabungan dibagi disposable income atau pendapatan bersih ya nah kemudian ada yang ada yang kita kenal dengan apc atau average property to console kalau tadi margin ini average ya jadi aps ada apc nah kalau dia aps average property to save dan average property to consume ini total konsumsi dibagi dengan disposable ini tergantung perhitungan-perhitungan dalam prestasi atau konsumsi nah kemudian kalau kita kenal dengan mpc ada juga nps atau margin property to save jadi ini apa adalah perubahan tabungan sebagai akibat perubahan disposable income jadi delta s per delta gd jadi tabungan dibagi pendapatan bersih mps sementara dengan mpc itu menghitung marginal propensity to consume arti ini ya perubahan konsumsi sebagai bentuk perubahan disposable income jadi tingkat konsumsi dibagi dengan pendapatan tersih hubungan konsumsi dan tabungan kalau tadi kita sudah bicara tentang investasi dan tabungan kita berbicara tentang konsumsi dan tabungan kalau kita modelkan secara matematis hubungan tiga hubungan ketiganya digambarkan dalam fungsi gd sama dengan c per s yd dimana ini disposable income atau pendapatan bersih konsumsi masyarakat atau konsumsi ditambah dengan tabungan nah konsumsi itu bisa di ilustrasikan dalam model t sama dengan a plus 1 kurang t kali y a sementara itu konsumsi tabungan 1 kurang b itu adalah mps atau npc marginal to consume atau marginal to save sementara y pendapatan bebas atau disposable income berbeda dengan fungsi tabungan lalu fungsi tabungan itu minus a plus 1 kurang dikali y di sini konsumsi artinya kenapa minus ya karena di sini mengungkapkan mencerminkan bahwasannya dilakukan save kebalikan dari konsumsi ya kalau konsumsi itu positif ya berarti untuk save itu kebalikan dari konsumsi kalau kita lihat garis koordinat kardesian ya pasti di sebelah kiri positif di sebelah kanan positif walaupun memang secara filosofinya memang di sini bertanya kenapa harus kiri negatif dan harus kanan positif kita lanjut cara menentukan fungsi konsumsi dan tabungan serta menggambarkan kurva konsumsi dan tabungan nah fungsi konsumsi C kurang C1 sama dengan MPC yaitu Y kurang Y1 fungsi tabungan S kurang Y1 sama dengan MPS kali Y kurang Y1 atau Y kurang Y1 bagi Y2 kurang Y1 ini adalah cerminan bagaimana cara menentukan fungsi konsumsi sementara tabungan di bawah nah kita lihat contoh soal contoh soal contoh soal untuk tahun 2019 pendapatan nasional sebesar contoh 80 konsumsinya 60 tahun 2020 pendapatan menjadi 150 jadi konsumsi menjadi sebesar 100 tentukan MPC marginal to consume dan fungsi konsumsi nah ini kelihatan ya grafiknya nah ini grafiknya ya oke jadi kita jawab kita akan membuat matriksnya terlebih dahulu seperti ini 2019 Y nya Y nya 80 C nya 60 ya pendapatannya kosnya 60 konsumsinya sementara di 2020 Y nya 150 pendapatan maksudnya dan kosnya 100 jadi MPC itu delta C per delta JD atau konsum per disposable lingkar nah MPC bisa dibukakan C2 kurang C1 bagi 2 kurang E1 sehingga 100 kurang 60 ya ya bagi 150 kurang 80 pendapatannya sehingga dihitung dihasilkan 0,57 nah ini kita akan menghitung kosnya ya C kurang C1 sama dengan MPC kali Y kurang Y1 sehingga didapat C itu ada 60 MPC nya 0,57 Y nya itu 80 sehingga kita lihat C nya adalah C nya adalah 14,4 ini kita akan melukiskan garis koordinatnya ya jadi C 0,57 Y plus 14,Y ini garisnya oke ini perhitungannya kalau nanti ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke saya saya rasa ini perhitungan yang sangat sederhana ya dalam melakukan melakukan perhitungan secara substitusi temetika dasar mungkin sudah paham lah ya nah faktor penentu konsumsi dan tabungan ada faktor-faktor yang menentukan konsumsi dan tabungan pertama ya kekayaan yang telah dikumpul itu salah satu faktor yang menentukan apakah dia melakukan konsumsi atau melakukan tabungan nah semakin banyak yang dikumpul ya bisa jadi dia melakukan konsumsi atau tabungan ini tergantung dengan faktor personalnya ya baik itu latar belakang latar belakang dan kebudayaannya kedua suku bunga nah suku bunga ini juga sebagai faktor penentu apakah dia konsumsi atau tabungan kalau suku bunganya rendah rendah berarti dia melakukan konsumsi tinggi ya artinya kalau suku bunga rendah harga-rega jadi rendah mungkin kecenderungan dia akan melakukan konsumsi meningkat dari sebelumnya namun kalau suku bunga tinggi tinggi ya berarti dia akan menahan konsumsinya dan melakukan tabungan pada saat itu sehingga ketika dia menabung suku bunga tinggi akan berimplikasi mendapatkan keuntungan dari penanaman penanaman finansial di suatu barang kemudian sikat berhemat ini pasti itu faktor penentu kalau dia sikat berhematnya tinggi berarti dia akan melakukan tabungan atau investasi kalau dia rendah berarti konsumsinya meningkat kemudian keadaan perekonomian ini keadaan perekonomian bisa perekonomian secara makro atau mikro ya kalau secara makro ya perekonomian negara mentara secara mikro itu perekonomian pribadi personal atau warga jadi itu akan menentukan apakah dia melakukan konsumsi yang tinggi atau dia melakukan tabungan kemudian distribusi pendapatan ini juga akan berpengaruh semakin tinggi pendapatan dan semakin rendah pendapatan ini akan cenderung melakukan konsumsi tinggi atau rendah akhir ke tersedia tersedia tidaknya dan pensiun yang mencukupi jadi tersedia atau tidaknya pensiun yang mencukupi ini ini akan berpengaruh sebagai penentu apakah dia menjadi seorang konsumsi atau jadi seorang investor atau tabungan penabung investasi juga ditentukan dengan faktor pertama ramalan keadaan perekonomian di masa yang akan datang jadi artinya bukan bukun maksudnya ini ya jadi kita bisa memperkirakan biasanya ahli-ahli ekonomi bisa memperkirakan perekonomian di masa yang akan datang apakah investasi di dalam properti itu bagus atau investasi di dalam obligasi itu baik untuk bulan untuk tahun depan itu juga sebagai faktor untuk investasi kedua keuntungan perusahaan jadi kalau keuntungan perusahaan suatu perusahaan itu naik berarti faktor investasi ini akan naik juga atau perubahan dan perkembangan teknologi ini juga akan berpengaruh sebagian penentu apalagi sekarang teknologi sudah makin canggih kita bisa berinvestasi kapan saja dimana saja dan biaya relatif kecil kemudian efek pertumbuhan pendapatan nasional juga akan berpengaruh secara makro investasi jika di dalam segi itu efek pertumbuhan kemudian efek pertumbuhan perekonomian juga dipengaruhi oleh faktor faktor internal dan external seperti politik dan sosial budaya baik saya rasa sampai di situ yang bisa saya sampaikan dalam kaitan konsumsi investasi dan konsumsi investasi dan tabungan kita akan sambung pada pertemuan ke-14 mohon maaf atas kesalahan mohon maaf atas kekeliruan dan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan wabillai topik walidaya assalamualaikum wabarakatuh dan selamat pagi terima kasih terima kasih